selamat datang kembali di channel kami kali ini saya tidak akan melakukan cover cover musik atau buat video-video lucu kali ini saya akan share sesuatu yang dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian saya akan share mengenai tips dan trik untuk mengikuti seleksi SKD apa sih SKD itu? SKD merupakan salah satu tahap dalam mengikuti seleksi tes CPNS atau sekolah tinggi kedinasan lainnya tes SKD sendiri terdiri dari 100 soal dari 100 soal itu berjumlah 30 soal TIU atau tes intelijensi umum 35 soal TWK tes wawasan kebangsaan 35 soal tes DKP atau tes karakteristik pribadi dari 100 soal tersebut teman-teman akan diberikan waktu sebanyak 90 menit untuk mengerjakannya atau 1 jam setengah oke langsung saja kita mulai tips dan triknya yang pertama niat ya untuk mengikuti seleksi ini tentunya teman-teman harus memiliki niat dalam diri teman-teman masing-masing ingat niat tersebut harus muncul dari diri teman-teman masing-masing bukan dari orang lain yang kedua banyak berarti soal ya teman-teman harus banyak berarti soal teman-teman bisa membeli buku yang tersedia di toko-toko buku kemudian teman-teman bisa browsing di internet di internet juga tersedia banyak soal-soal SKD kemudian teman-teman juga bisa join di grup CPNS yang tersedia di sosial media seperti Facebook Whatsapp lain dan sebagainya oke kemudian saya akan menjelaskan satu-satu tentang tes SKD ini mulai dari TWK nah TWK ini merupakan tes wawasan kebangsaan dalam tes TWK ini teman-teman sekalian akan dihadapkan dengan soal-soal biasanya tentang UUD 45 UUD RIS sejarah Indonesia pengatuan umum tentang NKRI dan Pancasila nah untuk tips dan trik soal-soal TWK ini dari saya yaitu jangan terlalu banyak belajar materi tetapi teman-teman harus banyak belajar dari soal-soal contohnya saya berikan contoh sederhana misalnya ada soal seperti ini lambang bintang merupakan lambang dari sila Pancasila ke nah A ke satu B ke dua C ke tiga D ke empat E ke lima nah jawabannya tentu ke satu kan nah disini teman-teman bisa belajar dari opsi-opsi pilihan tersebut misalnya yang B tadi ke dua nah teman-teman pelajari ke dua ini ke dua ini apa sih lambangnya C ke tiga ini apa sih lambangnya D ke empat ini apa sih lambangnya ke lima ini apa sih lambangnya nah begitu contoh sederhananya jadi teman-teman tidak perlu belajar banyak melalui baca materi tapi teman-teman disini harus lebih banyak belajar dari soal-soal karena semakin banyak teman-teman mengerjakan soal semakin banyak juga materi yang akan teman-teman dapatkan nah yang selanjutnya adalah tes intelijensi umum atau TU TU tadi yang seperti saya katakan terdiri dari 30 soal TU ini sendiri jadi soal-soalnya mengenai matematika deret angka ya seperti tes potensial akademik yang ada di SBM PTN lebih ke pengasahan IQ kita sama seperti TWK tadi disini teman-teman dituntut juga untuk banyak berlatih soal karena untuk TU ini sendiri tidak cukup jika teman-teman hanya belajar melalui materi karena disini TU lebih pada penerapan pengerjaan soalnya jadi teman-teman harus banyak berlatih soal semakin banyak teman-teman berlatih soal semakin banyak pula materi yang akan teman-teman dapatkan selanjutnya adalah tes TKP yaitu tes karakteristik pribadi pada tes TKP ini bisa saya bilang teman-teman harus menjadi orang yang sesebaik mungkin karena pada tes TKP ini kita akan diberikan suatu pernyataan kemudian ada 5 pilihan dalam 5 pilihan itu banyak macamnya nah dari 5 pilihan tersebut kita harus memilih pilihan yang terbaik walaupun itu tidak menunjukkan diri kita tetapi kita harus tetap memilih pilihan yang terbaik karena semakin baik pilihan yang kita pilih semakin tinggi nilainya nah saya berikan contoh sederhana soal TKP di TKP kamu bakal menemui soal semacam ini jika ada atasan kamu sedang presentasi dan salah dalam menyebutkan data bagaimana cara anda untuk memberi tahunya pilihan pertama yaitu langsung angkat tangan dan mengkoreksi pilihan kedua memberikan secari kertas koreksi yang ketiga menunggu presentasi dan baru mengkoreksi keempat cuek aja kelima menyuruh orang lain untuk koreksi dari 5 pilihan tersebut tentu pilihan yang terbaik adalah pilihan nomor 2 jadi jika menurut teman-teman masing-masing itu tidak sesuai dengan diri teman-teman masing-masing tidak apa seperti yang saya bilang tadi di tes TKP ini jadilah orang yang sesbaik mungkin setelah teman-teman sudah mempersiapkan dalam belajar TIU TWK dan TKP teman-teman bisa melakukan simulasi tes CAT atau komputer assisted test latihan simulasi CAT ini untuk mengukur sejauh mana persiapan teman-teman untuk mengikuti tes SKD kenapa teman-teman harus mengambil latihan simulasi CAT karena jika teman-teman melakukan latihan simulasi CAT ini pada hari H testnya teman-teman tidak akan terkejut karena teman-teman sudah pernah mencoba latihan simulasi CAT ini yang mana pada pengerjaan simulasi CAT ini teman-teman juga diberikan waktu diberikan batas waktu untuk mengerjakan soal-soal tersebut pada simulasi CAT ini juga tentunya ada strategi dalam mengerjakannya dari tiga bagian soal tersebut TIU TWK dan TKP nah teman-teman harus memilih mana yang akan teman-teman kerjakan terlebih dahulu kalau saya dulu saya mengerjakan bagian yang paling gampang terlebih dahulu menurut saya dulu saya mengerjakan TKP terlebih dahulu kemudian TIU baru saya mengerjakan TWK tetapi kebanyakan orang mengerjakan TIU itu pada bagian akhir nah jika teman-teman merasa seperti itu silahkan ini kembali ke diri teman-teman masing-masing dari tiga ini mana yang teman-teman bisa kuasai terlebih dahulu maka hal itu yang akan teman-teman kerjakan terlebih dahulu tips yang selanjutnya yaitu teman-teman jangan pernah stuck dalam mengerjakan soal yang tidak bisa teman-teman kerjakan atau teman-teman kesulitan dalam mengerjakannya karena jika teman-teman stuck dalam soal yang teman-teman sulit kerjakan maka teman-teman akan kehabisan waktu jadi tipsnya adalah jika teman-teman kesusahan dalam mengerjakan suatu soal maka tinggalkan terlebih dahulu kerjakan yang teman-teman bisa kerjakan terlebih dahulu jika sudah selesai teman-teman bisa kembali lagi ke soal yang tidak bisa teman-teman kerjakan kemudian teman-teman sebisa mungkin harus menyisakan waktu untuk mereview ulang jawaban teman-teman, karena review ini sangat penting, bisa jadi teman-teman saat mengerjakan soal ada salah pencet jawaban atau seperti lainnya oke yang selanjutnya bersiapkan jasmani dan fisik teman-teman sekalian, memang untuk mengikuti TSSKD ini kita harus banyak belajar harus banyak mengerjakan soal-soal harus banyak latihan, tetapi teman-teman juga harus mengingat kondisi teman-teman teman-teman juga harus banyak istirahat bukan berarti kita harus banyak pelatihan soal, kita porsir cara belajar kita, tidak, harus kita imbangi dengan istirahat kita juga, istirahat yang cukup kemudian yaitu minta doa dan restu dari orang tua nah, ini menurut saya ini sangat penting, karena sekeras-kerasnya teman-teman latihan, sekeras-kerasnya teman-teman berlatih soal sebanyak-banyaknya teman-teman belajar tetapi jika tidak diimbangi dengan doa dan restu dari orang tua, maka semua itu akan bercuma, kalau bisa teman-teman setiap kali mau belajar itu minta doa dengan orang tua ya bu, saya mau belajar nih untuk persiapan tes SKD mohon doanya ya, mohon restunya jangan lupa juga, waktu hari hal untuk tes, belum berangkat tes tuh minta doa dan restu dengan orang tua salim, cium tangannya pelut, minta maaf kalau ada salah, minta maaf kalau pernah bohong sehingga teman-teman mendapatkan restu dan doa dari orang tua tidak ada beban lagi oke, yang keenam ataupun yang terakhir yaitu berserah diri dan ikhlas apapun hasilnya so, life is a dangerous game when you choose to play it you have to receive the result if you win or if you lose siap tidak siap, mau tidak mau teman-teman harus menerima apapun hasil dari usaha teman-teman ingat, teman-teman juga harus siapkan mental jika tidak lolos mengikuti tes seleksi CPNS ini dan ingat, jika teman-teman tidak lolos seleksi tes CPNS ini bukan berarti teman-teman gagal dari segalanya kegagalan bukanlah akhir dari segalanya teman-teman sekalian tidak perlu merasa terburuk toh, tahun depan teman-teman masih bisa ikuti tes CPNS kan dengan bekal pengalaman bahwa teman-teman sudah pernah mengikuti tes CPNS oke, terima kasih sekian tips dan trik dari saya tetap semangat semoga teman-teman sekalian bisa lancar tesnya bisa lolos dalam mengikuti tes SKD ini oh iya, teman-teman jangan lupa subscribe agar channel DixLife ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi teman-teman dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar insya Allah sebisa mungkin akan kami jawab terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati